Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mawarujambi melalui bidang SMP menggelar Galasis Watingkat Kabupaten Mawarujambi yang digelar di lapangan Sekernan diikuti oleh 9 tim dari 9 kecamatan di Kabupaten Mawarujambi yang diselenggarakan 2 hari dari tanggal 30 hingga 31 Agustus 2022. Bertempat di lapangan bolakaki Desa Sekernan Kabupaten Mawarujambi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mawarujambi melalui bidang Sekolah Menengah Pertama menggelar kegiatan Galasiswa Indonesia yang diikuti sebanyak 9 tim dari 9 kecamatan yakni kecamatan Caluko, Sekernan, Gumpe Ulu, Sungai Bahar, Bahar Tengah, Bahar Selatan, Sungai Kelam, Marosebo, dan Taman Rajo. Di hari pertama babak penyisihan antar tim dan dari hasil babak penyisihan tersebut ada 4 tim yang berhasil ke final yakni untuk merebut juara ketiga dan empat kecamatan Sekernan dan Bahar Selatan yang dimenangkan oleh kecamatan Sekernan dengan skor 9-0 dan untuk final antara kecamatan Jaluko dan Bahar Tengah dimenangkan oleh Jaluko dengan skor 3-0 selamat menikmati disampaikan oleh Budi Hartono, Jabatan Fungsional Peserta Didik Bidang Sekolah Menengah Pertama di Stikbud Moro Jampi mengatakan kegiatan Galasiswa Indonesia ini nantinya akan terus berkelajutan dan masing-masing kecamatan bisa dijadikan tuan rumah untuk kegiatan yang akan datang untuk pesertanya sendiri saat ini ada 9 kecamatan yang ikut ke depan 11 kecamatan bisa ikut serta dalam kegiatan Galasiswa Indonesia ini bukan hanya di bidang olahraga saja dalam waktu dekat ini juga akan ada perlombaan di bidang akademik seperti Cerdas Cermat dan sebagainya yang direncanakan diselenggarakan di SMP 30 Pematang Gajah berkemungkinan nanti kami akan kembali bersama teman-teman di bidang dan juga dengan Kepala Dinas juga nanti kan mungkin kita akan adakan juga nanti ke depannya atau lomba hobi atau kayak mana nanti kita ke depannya kita akan kembali selain itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murujambi melalui PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Sudirma mengatakan kegiatan tahunan ini sempat terhenti karena pandemi COVID-19 pihaknya bersyukur bisa melaksanakan galas siswa SMP dan berjalan lancar dan sukses seperti terlihat antusias siswa perwakilan masing-masing kecamatan Kepala Dinas Pendidikan harapan kami semoga dengan hasil kegiatan kita berdalam hari ini dapat memotivasi semangat dari penyakit yang sama-sama datang untuk benar-benar berlatih usai final PLT Sekretaris Dinas Pendidikan menyerahkan piala dan uang pembinaan kepada tim yang berhasil juara dan dilanjutkan foto bersama Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih sudah menonton!